assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi bersama ide kreatif channel oke kali ini baru saja saya menemukan sebuah korek api gas yang sudah tidak terpakai lagi ini ternyata punya apa namanya fungsi lain ya nah disini saya akan membuat ide kreatif dari barang bekas korek seperti ini oke yang baru-baru gabung ya jangan lupa di like komen dan subscribe nah jika kalian punya korek seperti ini jangan buru-buru dibuang ya maksudnya yang rusak jangan langsung dibuang ya karena bisa dimanfaatkan kembali oke langsung saja membuat apa simak videonya oke lanjut nah disini yang saya manfaatkan nah ini dia nah ini ya ini sudah tidak mau nyala lagi nah ini nyala tapi kadang mati nah disini saya akan manfaatkan yang ininya ini rodanya seperti ini ya kalian ambil saja seperti ini nah jika rumah di rumah kalian punya kumpulin sebanyak-banyaknya ya karena nanti suatu saat bisa dimanfaatkan kembali salah satunya di video seperti ini nah kalian ambil saja si rodanya seperti ini oke setelah saya ambil seperti ini kemudian yang bagian apa namanya tengah-tengahnya ini kan ya ini tercepit ini sekarang kita akan ambil saja ya nah ini yang tengah-tengah ini kita akan ambil saja oke lanjut waktunya kita akan bongkar saja kita akan ambil tengah-tengahnya kita akan ketuk pakai palu saja biar mudah oke setelah saya lepas hasilnya seperti ini ya nah ini kalian ambil saja tangan-tengah rodanya seperti ini dan sini kemudian kita akan persiapkan lagi ada paku yang sangat kecil seperti ini diusahakan yang pas ya ukurannya supaya bisa masuk di lubang roda seperti ini nah seperti ini ya di sini saya butuhkan ada dua biji dan kemudian sini kita akan persiapkan lagi ada kayu seperti ini nah setelah seperti ini kita langsung saja kita akan buat alatnya nanti akan menjadi alat yang sangat dibutuhkan tentunya untuk kehidupan sehari-hari dan manfaatnya itu sangat luar biasa kalian paku saja di sini nih oke seperti ini nah secara makunya seperti ini agak miring-miring seperti ini ya dan yang satunya sama juga kita akan pakukan lagi dan diposisikan juga agak miring seperti ini nah hasilnya seperti ini ini alat untuk apa langsung saja kita akan praktekkan oke lanjut nah jika kita atau kalian punya pisau atau punya gunting ternyata tidak tajam ya tajam tapi untuk menggunting-gunting itu susah sekali ya nah ini adalah alat untuk mengasah gunting atau mengasah pisau nah seperti ini ya nah seperti ini kalian asa saja di bagian tengah-tengah seperti ini yang sudah kita paku sudah kita jepit seperti ini nah posisinya seperti ini nah ambil tengah-tengah seperti ini dan kita akan tarik saja nah seperti ini sampai betul-betul si pisau nya ini tajam harus satu arah dan boleh juga posisi seperti ini juga boleh nggak apa-apa nah seperti ini ya miring seperti ini seperti ini nah ini dan kemudian kalau untuk mengasah gunting sama posisinya seperti tadi kalian lihat saja seperti ini ya kemiringannya seperti ini nah seperti ini tarik saja seperti ini satu arah saja ini nanti untuk mencukur untuk motong-motong sangat mudah sekali dan sangat enak sekali karena sudah kita asah seperti ini jadi kalian kalau di rumah punya apa namanya korek api bekas jangan bulu-bulu dibuang karena bisa dimanfaatkan seperti ini salah satunya nah kalian apa namanya tarik-tarik saja seperti ini lihat ini sangat tajam banget ya atau enggak kalau kalian males bikin seperti ini bisa juga langsung saja di koreknya seperti ini kalau ini cocoknya enaknya untuk si apa namanya gunting saja tapi kalau untuk pisau lebih baik membuat alat seperti ini nah kalau untuk putih seperti ini nah lihat kemiringannya nah seperti ini jadi ternyata korek bekas ini mempunyai manfaat lain salah satunya seperti ini jadi disini saya tidak ngasih contoh apakah ini betul-betul apa namanya tidak mempan atau bagaimana disini saya cuman ngasih tutorial atau contoh cara mengasah gunting atau mengasah pisau yang kumpul atau tidak tajam nah seperti ini nih jadi tambah enak banget nih enggak terasa ini sama juga pisau nya juga enak banget oke pokoknya mantap silahkan di coba di rumah kalian masing-masing jika punya korek bekas jangan buru-buru dibuang memanfaatkan ide kreatif seperti ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu video ide-ide kreatif selanjutnya pokoknya mantap selamat menikmati